assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah perjalanan menggunakan bus nyaman holiday ya untuk busnya sendiri menggunakan bodi jet bus lima SD yang tentunya sudah menggunakan kaca single-class ya atau biasa di debut dengan kaca tunggal untuk modnya sendiri ini dari kakak FF untuk statusnya adalah sel dan untuk liverynya ini saya dapatkan dari grup ya jadi untuk statusnya itu adalah free limited group Nah buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke teman-teman disini kita sudah melakukan perjalanan dari terminal Purwokerto yang ada di Jawa 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 Barat atau mana ya Purwokerto ya pokoknya itulah ya untuk terminal Purwokerto dan disini untuk suasananya itu cerah ya untuk grafiknya ini saya bikin siang hari dan juga untuk waktunya saya bikin dan otomatis ya dan ini mohon maaf kalau agak susah ya untuk kontrolnya karena agak seret juga untuk layarnya teman-teman Oke disini kita harus hati-hati ya jangan sampai nabrak karena kalau nabrak itu biasanya yang tadinya 100% menjadi 99% misalnya seperti itu dan untuk bujit ini sekarang itu sudah update di versi 411 ya kalau nggak salah dan itu masih ada bug dan entah ya nanti apakah ada update lagi atau tidak karena untuk bujit sekarang ini kan masih ada beberapa bug ya salah satunya itu adalah map di busit di map Jawa ya kalau nggak salah itu ada tak salah satunya adalah jembatan yang tembus ya tembus dan juga eh pokoknya itu langsung terjun ke bawah gitu ya dan kita tunggu saja nanti semoga saja ada update-an entah nanti di busit 42 atau 40412 ya entah nanti kalau ada penambahan mungkin jadi 42 namun kalau hanya perbaikan bug mungkin busitnya itu di busit versi 412 ya mungkin dan untuk yaman holiday ini ini adalah PO bus yang bergerak pada bidang bus busit pariwisata tentunya waktu itu rilisnya kalau nggak salah itu awal-awal dari ini ya Z15 rilis ya dan kalau nggak salah juga itu rilisannya non-pameran dan menjadi untuk unitnya itu adalah unit baru karisari ya non-pameran apalagi menggunakan model kaca single glass yang terkenal dengan kenyamanan dari penumpang jadi tidak hanya look dari luar aja yang enak dipandang namun juga dari dalam gitu ya karena kalau double glass itu itu biasanya kehalang dari topinya gitu ya jadi untuk pandangan penumpang itu kurang leluasa berbeda dengan double glass kalau double glass kan bagus dari luarnya namun kalau dari dalam ya seperti itulah kayak ada semacam membatasnya gitu ya untuk pandangannya itu dan kita sudah berada di map monosobor disini untuk jalurnya itu pegunungan ya apalagi suasana grafik yang sedemikian rupa jadi lebih apa ya terkesan lebih kalem ya temen-temen dan mohon maaf kalau nanti untuk videonya itu agak patah-patah ya karena ya kurang tahu saya juga karena untuk gameplay itu lancar temen-temen jadi gameplaynya lancar namun kalau udah di screen record itu kadang itu suka ngelag ya jadi mohon maaf ya kalau agak ngelag-ngelag waduh itu trafiknya kenapa ya itu kayak oling tadi tuh terontonnya dan ini sudah memasukkan dah agak lebar ini jalurnya jadi sudah enak lah ya untuk kita buat manuver gitu ya tanpa harus ini ya bingung buat kecepatannya gitu ya Nah gua temen-temen ini lebih suka pakai jetbus lima yang single glass tronton atau double glass atau yang non-tronton gitu ya yang yang double glass atau yang single glass kalau jetbus lima tronton itu ada dari MNR itu ada yang single glass dan juga double glass terus kalau yang dari asnya family ada yang double glass tronton terus ada double glass non-tronton sama ada single glass non-tronton jadi seperti itu ya Nah kalian lebih suka mana gitu ya dan untuk settingannya kalian itu lebih nyaman yang mana temen untuk film menung pengemudinya gitu ya mungkin ada yang settingannya seperti A terus ada juga yang settingannya seperti B yang kalian itu lebih sukanya yang mana bisa tulis di kolom komentar gitu ya dan untuk jetbus lima ini lebih enak itu pandangannya itu kalau tanpa ada kepet ya di bagian stupper karena kalau ada kepetnya tempatnya itu kurang estetik ya karena untuk bagian belakang itu di bagian tunbar itu udah keren banget ya kayak sporti gitu ya untuk jetbus lima ini jadi kalau ditambahin kepet kayak kelihatan terlalu lama rame gitu ya untuk bagian belakangnya gitu ya Oke kita akan berhenti di sini aja ya kita sebentar cari tempat lokasi dan untuk berhenti juga mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan apabila ada kurang selesai kata saya mohon maaf lancar kata saya beri setelah nyawa wassalamualaikum warahmatullahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam musik mania selamat menikmati